Sesumbar 3 tahun bisa jamin, Farhad Abbas ikut campur, sebut Gala Sky bahagia dengan Dodi Sudrajat. Pengacara Dodi Sudrajat, Farhad Abbas kembali sesumbar bila kliennya itu bisa menjadi keluarga Gala Sky dan mampu membahagiakannya. Hanya butuh waktu 3 tahun, Gala Sky dijamin tak akan hidup kesusahan. Ia pun memberi garansi, bila gagal maka Gala Sky akan dikembalikan ke Hafaisal. Saya yakin kalau Gala kembali ke Pak Dodi dalam waktu 3 tahun tidak makmur, susah kita kembalikan, ujarnya. Keyakinan ini juga tak lepas dari adanya Mayang Luciana yang juga akan memberikan kasih sayang untuk keponakannya. Mayang adalah orang yang tepat untuk memberikan kasih sayang, sebab ini adalah adik dari alam Vanessa, tutupnya. Sebelumnya, Dodi Sudrajat merasa sedih karena Hari Raya Idul Fitri 1443H tahun ini hanya bisa menjalaninya berdua dengan Mayang. Vanessa Angel anak sulungnya telah tiada. Puput, wanita yang telah dinikahinya beberapa tahun lalu, kini sudah menceraikannya. Tak hanya itu, Dodi Sudrajat juga lebaran tahun ini tak dapat bertemu dengan Gala Sky cucu sematawayangnya. Ia tak dapat bertemu dengan Gala Sky lantaran Faisal menutup pintu damai untuk Dodi Sudrajat. Faisal menutup pintu damai karena Dodi Sudrajat masih saja ingin merebut Gala Sky yang hak perwaliannya sudah berada di tangan ayah Bibi Andriansyah. Tak dapat bertemu dengan Gala Sky, Dodi Sudrajat pun mengadu pada Farhad Abbas. Dodi Sudrajat mengadu lantaran mantan suami Nia dan Nia Ti itu bertanya pada ayah Mayang. Hal ini diketahui dari postingan akun Instagram at pakde.brengos. Pada postingan itu terlihat Dodi Sudrajat dan Mayang bertamu ke rumah Farhad Abbas. Farhad Abbas awalnya bertanya apakah Dodi dan Mayang telah bertemu Gala di momen hari lebaran ini. Sampai sekarang belum, ujar Dodi Sudrajat kepada Farhad Abbas. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.